Dimulai aja. Sudah masa waktunya dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di kajian online ini. Salawat serta taslim kita curahkan kepada junjungan kita. Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian online. Yang ke-65. Diselenggarakan oleh Kampus Istiudia Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin di Rosat Islam dan Hikmah. Program ini diadakan oleh Kampus Istiudia Al-Hikmah. Hadirin yang dimulai oleh Allah. Kajian ini insya Allah kita akan maksanakan setiap hari ahad. Yaitu jam 5.30 sampai jam 7.30. Insya Allah saya Husein Al-Mandari. Saya laku MC yang akan memandu jalannya acara kajian berkagumi. Dan Alhamdulillah. Di tengah-tengah kita narasumber sudah hadir. Beliau yang akan menjadi narasumber adalah Al-Ustaz Arwani Amin Sokhar Al-Siyamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalamualaikum. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Walafiat. Gimana Cicu Antum? Gak sehat? Masih mudah, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Masih mudah. Semoga Ustaz selalu sehat. Dipanjangkan umurnya. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin. Insya Allah. Jemaah sekalian. Tema pada pertemuan kali ini. Yaitu Akhlak Ibadur Rahman. Akhlak Seorang Hanbah. Baik. Demi keberkahan acara pada kali ini. Meralah kita membuka dengan membaca Al-Basmanah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Meralah kita dengarkan kajian yang insya Allah dibawakan oleh. Ustaz Arwani Amin Sokhar Al-Siyamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sammai wa ta'ah. Wa wafakana liittiba'i sunnati wa mulazamati yama'ah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahbihi wa taba'da. Amma ba'ah. Para desain, para mahasiswa, para pemirsa, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai. Bapak khusus ini yang mendampingi kita pada kajian pagi ini, yaitu Syekh Hussein al-Mandari. Kandung dari Mandar ya, fi? Nah, masad. Mandar itu mana? Sulawesi Barat, masad. Sulawesi Barat, insyaAllah. Semoga Allah berikan keberkahan. Istrinya saleha, anaknya banyak, cucunya banyak, rizkinya banyak, dan amalnya banyak juga. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bertemu di majlis likin. Karena kalau majlis itu ada ayat dibahas. Maka itu disebut majlis likin. Majlis itu dijelaskan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Mengajak untuk makin dekat sama Allah, makin paham terhadap ajaran-ajarannya. Maka itu disebut pula dengan majlis likin. Semoga Allah memberikan manfaat pada setiap ilmu yang Allah tambahkan kepada kita. Sedikit, 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 terus tambah. Dan bertambah pula manfaatnya. Dan semoga Allah menambahkan pula ilmu yang bermanfaat. Yang sekarang belum kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam. Semoga senantiasa Allah tambah curahkan untuk panutan kita. Kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Berserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Dan juga untuk sekalian umatnya sampai akhir zaman nanti. Baik, pagi ini kita akan bahas tentang akhlaku ibadurrahman. Akhlak ibadurrahman. Siapa itu ibadurrahman? Secara bahasa ibad itu jama' dari abid atau hamba. Ibadurrahman berarti hamba-hamba Allah. Yang mana Allah itu maha penasih. Disebut ibadurrahman. Diidofahkan kata ibad kepada nama yang mulia yaitu Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahwa hamba-hamba ini yang disebut. Di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas nanti. Adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Orang-orang yang disayang sama Allah. Kemudian pada waktu yang sama. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam aktivitas amal ibadahnya. Aktivitas amal salihnya. Mereka semata-mata juga mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disamping bahwa idofah. Disandarkannya kata ibad kepada Ar-Rahman. Ini juga bernilai tashrih. Memuliakan. Baitullah. Bait kan rumah. Kalau disandarkan kepada nama Allah. Bait Allah. Baitullah. Maka menunjukkan mulianya rumahnya. Disini ibadurrahman. Kata ibad. Disandarkan kepada nama Allah. Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahwa. Ibad. Hamba-hamba itu adalah. Orang-orang yang. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau konfirmasi dulu. Ini suara dari luar terdengar cukup jelas. Atau apa namanya. Antara suara saya dengan suara dari luar bacaan Quran ini. Jadi tidak jelas. Jelas Ustaz. Insya Allah jelas suaranya. Masih jelas. Iya masih jelas. Kita mulai. A'udzubillahimna syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca surat Al-Furqan. Mulai ayat 63. Sampai ayat 77. Ayat 63 sampai ayat 77. Atau sampai ayat terakhir dari surat Al-Furqan. Ini menerangkan tentang akhlak Ibadur Rahman tersebut. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Dan orang-orang yang memang selalu mengharap kasih sayang Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa'ibadur Rahmanil ladhina yamshuna ala al-ardihawna. Wa'idha khatbahhumul jahiluna qalus salama. Seminta izin sebentar. Ada teknis. Setengah menit. Demenit ya semain. Ina mulai. Terima kasih. Terima kasih. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah sifat yang pertama, akhlak yang pertama. Yaitu orang-orang yang berjalan alal ardi di atas bumi, di muka bumi, hauna dengan rendah hati. Ini akhlak yang pertama, tawadu. Alladina yamshuna alal ardi hauna, yaitu tawadu. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tawadu, dengan rendah hati. Apa itu tawadu? Kalau tentang kesombongan, Rasulullah SAW memberikan definisinya. Dalam hadis yang diruwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW bersabda, Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tawadu merupakan lawan dari kesombongan. Rendah hati adalah lawan sombong. Kalau sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, maka tawadu adalah sebaliknya. Berarti, mau menerima kebenaran dan menghormati orang lain. Mau menerima kebenaran dari manapun datangnya. Dan menghormati orang lain. Tidak menyombongkan diri atas mereka. Ini sifat yang pertama. Atau akhlak yang pertama. Tawadu. Jangan dikira bahwa orang tawadu itu hina. Bukan. Justru orang tawadu itu mulia. Ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Begitu sabda Nabi. Tidaklah seseorang itu berendah hati. Karena Allah, melainkan Allah, tinggikan dia. Jadi tawadu itu identik dengan kemuliaan. Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mulia di sisi manusia. Secara umum, orang itu tidak suka. Kepada seseorang yang sombong terhadapnya. Kita tidak suka itu sama orang yang sombong. Apalagi kita direndahkan oleh orang lain. Secara fitrah, Malaysia tidak suka direndahkan. Tidak suka melihat orang yang congkak. Yang sombong. Adikang, adikung, adikuno. Ini bukan bahasa mandar ya. Adikang, adikung, adikung, sopoh iro, sopoh ingsun. Ana. Tidak disukai. Karena tidak disukai, orang juga tidak menghormatinya. Tidak memeliatannya. Sehingga dia justru rendah. Terlebih lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin mulia, jadilah orang yang tawabud. Terlebih itu merupakan sifat utama dari ibadur rahmat. Orang-orang yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kasih sayang Allah, itulah yang kita minta. Yang kita harapkan. Ini yang pertama. Dari manapun datangnya kebenaran, mungkin secara ilmu, di bawah kita umum. Mungkin secara status sosial, mungkin secara dari sisi yang lain. Tapi kalau itu adalah kebenaran, ambil. Suka makan telur gak? Nah, masak. Telur itu keluarnya dari mana? Dari ayam, masak. Dari depan ayam apa belakang ayam? Belakang, masak. Dari belakang. Walaupun dari belakang. Bahkan kadang-kadang ketika keluar itu juga ada campurannya. Tapi umum itu telur, ambil. Walaupun dari belakang ayam. Tapi kalau yang keluar itu adalah, mohon maaf, potoran. Walaupun itu keluar dari belakangnya, raja diraja. Ya jangan diambil. Jadi kita melihat masalah itu benar. Kalau benar, ambil. Itulah orang yang tawadu. Mau menerima kebenaran. Dari mana pun datang. Qabudul haqq. Wahbiramun nas. Ya begitu kurang lebihnya tawadu itu. Apa itu tawadu? Qabudul haqq. Wahbiramun nas. Menerima kebenaran. Dan menghormati, menghargai orang lain. Ini yang pertama. Di antara akhlak ibadur rahmat. Tawadu. Rendah hati. Bukan rendah diri. Bukan. Rendah hati. Tidak? Sompong. Bahkan, ia juga tawadu. Apa bedanya tawadu dengan tawadu? Tawadu itu tahu warna duit. Tawadu. Yang kita bahas bukan tawadu. Kalau tahu warna duit sih. Siapa orangnya ya tahulah. Ini uang merah. Uang kurang apa namanya biru. Yang pakai golok. Ngerti beberapa nilai ini. Yang kita bahas tawadu. Tawadu. Akhlak yang kedua adalah. Al-Hilmu. Al-Hilmu. Itu digambarkan dalam firman Allah. Ini saudara-saudara sekalian. Kalau bisa sambil nyimak Al-Quran. Di tempat masing-masing. Ini lebih mudah insya Allah untuk pemaham. Kalau mau ditampilkan oleh host. Ayatnya silahkan juga. Wa'idha khatabahumul jahilun. Dan apabila. Orang-orang jahil menyapa mereka. Orang-orang jahil berbicara kepada mereka. Maksudnya. Orang-orang jahil itu berbicara kepada mereka. Dengan ungkapan-ungkapan yang jahil pula. Qadu maka'ibadurrahman itu berkata salamah. Perkataan yang selamat. Salamah perkataan yang selamat. Bukan menjawab assalamualaikum. Bukan. Tapi mereka menjawab salamah. Dengan perkataan yang selamat. Kalau menjawab assalamualaikum. Itu namanya disebutnya. Qadu salamun. Ini disini. Qadu salamah. Jadi kalau ada orang-orang jahil itu. Menyapa mereka. Menyapa. Ibadurrahman. Dengan sapaan-sapaan yang buruk. Dengan cacimaki. Inti ini orang fahasik. Orang ini inti ini katrun. Inti itu apa. Dan setelah macam. Sebutan-sebutan yang negatif. Aduh ibadurrahman itu berkata. Atau menjawab. Salamah. Perkataan yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dosa. Selamat dari kebodohan. Tidak menjawab kebodohan. Dengan kebodohan yang sama. Tidak menjawab cacimaki. Dengan cacimaki yang sama. Sebab kalau cacimaki. Dibalas dengan cacimaki. Berarti antara yang mencaci pertama. Dengan yang mencaci kedua. Apa bedanya? Kualitasnya berarti sama. Sim-sim. Samimawon. Odobain. Sarwakini. Understand what I mean. Mr. Amandari. Iya. Jadi kalau. Orang berkata buruk. Kepada kita. Kita jawab dengan perkataan yang buruk juga. Berarti kita sama dengan mereka. Sama dengannya. Maka jangan sikapi orang. Dengan akhlak mereka. Tapi sikapilah mereka. Dengan akhlak kita. Karena namanya orang banyak. Itu akhlaknya berbagai-bagai pula. Kalau orang dengan akhlak buruknya. Dengan sapaan buruknya. Dengan cacimakinya. Dia arahkan kepada kita. Itu akhlak orang. Umpamanya. Kemudian. Kita jawab. Bagaimana cara kita merespon? Responlah sesuai dengan. Akhlak Anda. Akhlak kita sendiri. Kalau memang kita bukan orang yang sama dengan mereka. Tunjukkan. Maka ibadur Rahman. Ketika mendapatkan sapaan-sapaan. Cacian macam itu. Alu salama. Mereka berkata. Menjawab salama. Perkataan yang selama. Selamat dari cacimaki. Selamat dari keburukan. Selamat dari dosa. Selamat dari. Semakin menebar permusuhan. Makanya Imam Shafi'i. Dalam baik syiirnya mengatakan. Iza nataqassafi hufala tujibhu fakhairun min ijabatihi suhu. Masih ingat gak nih? Kalau orang Shafi. Orang yang jahil. Itu berbicara. Maksudnya berbicara dengan segala kejahilan yang terhadapmu. Kala tujibhu. Gak usah kau jawab. Tapi tak idiem. Sebab kalau kau bicara. Kau jawab dia. Itu yang diharapin. Senang dia. Girang dia. Oh. Di respon. Tambah deh. Dapat upah. Tapi kalau engkau diamkan. Nanti akan diam sendiri. Kan sedih. Imam Shafi'i juga mengatakan dalam baiknya. Ini kalau yang belajar nusus semester lima. Atau yang sudah lewat semester lima. Harusnya hafal ini. Orang yang berbicara kepadaku dengan segala keburukan. Orang yang berbicara kepadaku dengan segala keburukan. Cacimaki. Perkataan yang buruk. Fa'akrafu an'akuna lahu i'abat. Muji'ib. Aku tak suka untuk menjawab. Dia semakin bertambah bodoh. Cacimakinya makin bertambah-tambah. Aku bertambah santun. Dia bertambah bodoh. Aku bertambah santun. Sama-sama tambahnya. Tapi kualitas pertambahannya berbeda. Orang yang bodoh. Orang yang jahil itu. Bertambah kebodohannya. Cacimakinya. Aku bertambah pula. Tapi bukan bertambah cacimaki. Tapi bertambah kesantunan. Seperti kayu gaharu. Semakin dibakar. Semakin baunya menyeruah. Keseluruh penyujung. Kayu gaharu itu wangi. Dan wanginya itu akan semakin tampak. Ketika apa? Ketika dibakar. Dikenaikin api. Dibakar. Kemudian disitu asap. Berasap. Itu asapnya yang menyumpar. Arumawang. Dan Ibadur Rahman. Itu memiliki sifat al-hilem. Santun tadi. Orang berkata buruk padanya. Orang cacimaki terhadapnya. Ia tidak ingin meladani dengan cara yang sama. Ia sikapi dan balas dengan santun. Idufak billatihi ahsar. Responlah dengan cara yang lebih baik. Bukan ahsar. Bukan dengan cara yang lebih kasar. Sebablah yang lebih baik. Orang bertambah bodoh. Tidaklah kita bertambah santun. Semakin terkuat kualitas. Ibadur Rahman itu justru ketika orang berbuat buruk padanya. Ini yang kedua. Yaitu al-hilm. Atau diterjemahkan dengan kata santun. Apa itu al-hilm? Adamu sur'atil ghadab. Tak cepat marah. Itu namanya al-halim. Maka salah satu di antara nama Allah adalah al-halim yang mahasan. Apa artinya? Allah tidak cepat marah. Kalau Allah cepat marah. Begitu kita berbuat dosa. Langsung di azab. Langsung di binasakan. Orang berbuat dosa. Dibinasakan. Tidak ada kajian pagi ini. Habis sudah kita semuanya. Siapa yang tidak punya dosa di antara? Allah maha halim. Kita berbuat dosa. Masih ditunggu semua. Allah bentangkan tangannya di waktu siang. Supaya orang yang berdosa di waktu malam mahu bertobah. Terima kasih. Jadi yang pertama apa? Yang kedua hilm. Atau santun. Ayat yang 64. Waladzina yabituna lirabbihim sujjadan waqiyama. Waladzina dan orang-orang yabituna yang mabjid. Yabituna bermalam. Jadi mabjid itu artinya bermalam. Jadi ada acara mabjid itu ya bermalam. Cuma kita itu biasa kreatif. Mabjid itu malam bina. Iman dan taqwa. Buat singkatan. Silahkan. Bagus-bagus. Waladzina yabituna dan orang-orang yang mabjid bermalam lirabbihim untuk Tuhannya. Karena Tuhannya. Tuhan mereka. Sujadan dalam keadaan sujud waqiyaman dan dalam keadaan berdiri. Masya Allah. Artinya apa? Ibadur Rahman itu melakukan tahajjud. Wa minan layni fatahajjad bihinafilatallak. Tatajafajunubuhum anil madaji'ah. Kumillayla illa qalila. Ayat-ayat tentang. Jadi mereka itu bermalam. Karena Tuhannya dalam keadaan sujud dan bangun. Maksudnya melaksanakan sholat. Sholat di waktu malam berarti sholat malam. Sholat malam disebut juga tiamul layi dalam bahasa Arab. Disebut pula dengan tahajjud. Maka ini akhlak mereka yang ketiga adalah melaksanakan tahajjud. Keutamaan sholat malam silahkan baca. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan. Bahwa sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang salih. Ya Allah. Moga Allah mudahkan kita termasuk orang yang ahli sholat. Allah berikan berarti kembali. Kebiasaan orang-orang salih. Kemudian mendekatkan kepada Allah. Sholat malam itu menghapuskan dosa-dosa. Bahkan oleh Nabi disebutkan wa matra datul lida'i minal jasad. Sholat malam itu mengusir penyakit dari fisik. Jadi bukan saja mengobati penyakit-penyakit jiwa. Tapi juga penyakit-penyakit fisik. Jadi dengan kaya mulai akan lebih sihat jasmani dan rohani. Allahu akbar. Di dalam ayat ini disebutnya adalah dengan kata sujud dan bangun. Disebut kata sujud dan bangun. Maksudnya adalah sholat. Orang-orang yang mengisi waktu malamnya dengan sholat. Apakah berarti semalam full? Di sini, ayat ini tidak menunjukkan makna ini. Ayat ini hanya menunjukkan bahwa mereka di malam harinya menunjukkan sholat malam karena Tuhan. Lalu bagaimana pembagian malam yang ideal untuk tidur, untuk istirahat, untuk sholat malam? Lihat diantaranya contoh, terutama contoh yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidur seperuh malam. Kemudian setelah itu sholat sepertinya malam. Kemudian istirahat lagi seperenam malamnya. Itu riwayat tentang seperti apa Rasul SAW membagi malam harinya antara tidur dengan fiyamul lair. Bagi kita fiyamul lair hukumnya sunnah. Tapi bagi Nabi itu adalah tambahan kewajiban untuk hidup. Tambahan untuk hidup. Ini semaksudnya bukan nafilah sunnah. tapi tambahan kewajiban bagimu. Baik. Kata sholat di sini disebut dengan dua rukun utama. Yaitu sujud dan bangun. Itu kan diantara rukun sholat. Sujud. Sujud adalah sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah. Itu posisi sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Berarti sujud adalah keadaan yang paling mulia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi semakin orang itu merunduk kepada Allah. Semakin patuh kepada Allah. Semakin menghamba, mengabdi kepada Allah. Kemudian setelah disebutkan tentang keadaan paling mulia yaitu sujud. Disebutkan pula tentang keadaan paling mulia lainnya dari sisi bacaannya. Yaitu bangun. Sujud keadaannya mulia. Bangun ketika berdiri sholat, bacaannya mulia. Karena yang dibaca adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang dibaca. Maka di sini disebutkan waqiyama dalam keadaan berdiri. Mengingatkan tentang mulianya bacaan saat berdiri itu. Sebagaimana disebutkan sujud sebagai keadaan paling mulia dan berdiri adalah di dalamnya ada bacaan paling mulia yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah firman Allah SWT. Mengingatkan justru Allah. Tawadu, santun, dan tahajud. Ini tiga akhlak yang pertama. Berikutnya adalah Dan orang-orang yang berkata. Maksudnya di sini berdoa. Rabbana Duhai Tuhan. Palingkan dari kami. Adaba Jahannam. Siksa neraka Jahannam. Kenapa? Ini untuk orang-orang yang tidak ada iman. Untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang musyri. Sedangkan orang-orang beriman ketika masuk neraka. Kalau ada iman, masih ada di dalam hatinya ada iman. Maka akan dikeluarkan dari neraka. Setelah dia mendapatkan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah SWT. Kalau Allah tidak berkenan mengampuni dosanya, maka disiksa. Tapi selepas disiksa, dimasukkan ke dalam surga. Ini orang-orang beriman. Makanya, sifat atau akhlak yang ketiga dari akhlak Ibadur Rahman adalah Al-khawfu min azabillah. Takut terhadap azab Allah. Takut kepada azab Allah. Takut kepada siksaan Allah. Kalau orang tidak ada rasa takut kepada siksaan Allah. Ini perlu mengetahui tentang ayat-ayat neraka. Mengetahui tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang siksaan Allah. Supaya ada rasa khaw. Terhadap siksa dari Allah SWT. Bagi orang-orang yang tingkar kepadanya. Bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Al-khawfu min azabillah. Takut terhadap azab Allah SWT. Dan karena takut terhadap azab Allah, maka Minta pula dipalingkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan Yang menyebabkan orang masuk neraka. Jadi ketika kita berdoa, Wahai Tuhan kami, palingkan kami dari neraka, dari azab jahannam. Artinya apa? Palingkan kami pula, jauhkan kami pula dari sebab-sebab yang menjerumuskan ke neraka jahannam. Dari perbuatan-perbuatan, dari perilaku, tingkah laku, yang bisa menyerat ke neraka jahannam. Menjerumuskan neraka jahannam. Makanya di ayat lain bahamanya ketika tentang ampunan Allah. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga. Artinya apa? Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Artinya bersegeralah melakukan amal-amal. Melakukan sebab-sebab yang dengan amal-amal atau sebab-sebab itu, Kalian mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Di sini ketika berdoa, Wai Tuhan kami, palingkan kami dari neraka jahannam, dari azab jahannam. Berarti kita juga minta dipalingkan dari segala perbuatan yang menjerumuskan ke neraka jahannam. Di sini kemudian mengingatkan kita, pentingnya mengetahui apa saja perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan pelakunya kepada neraka jahannam. Untuk kemudian kita jauhi, untuk kemudian kita hindari. Makanya ada yang menjerumuskan ke neraka jahannam, ada yang menghalangi orang dari neraka jahannam. Di antara yang menghalangi dari neraka jahannam adalah apa? Sedihkan. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan koruma itu di belah dua. Sebelah, yang separohnya itu yang diberikan. Itu tentang keutamaan sedihkan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara taat, walaupun. Menjauhi larangan-larangannya. Menjaga keturunan keluarga dari api neraka gimana caranya? Mendidik mereka, mentarbiah mereka. Mereka dididik, mereka ditarbiah agar mengetahui apa saja haknya Allah untuk dikenungi. Untuk taat kepada Allah SWT, tidak dimaksiatin. Ini cara menjaga dari neraka jahannam. Cara melindungi dari neraka jahannam. Dan rumah keluarga muslim adalah tempat yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akhlak muria. Itu melalui keluarga. Itu yang paling baik. Maka kalau keluarga itu mengindahkan nilai-nilai keimanan, akhlak-akhlak, ibadannya baik, insya Allah. Anak-anak dengan anugerah dan rahmat dari Allah SWT, akan terbimbing pula, terpatri dengan nilai-nilai keimanan. Itulah cara mencegah, cara melindungi keluarga dari neraka jahannam. Sesungguhnya raka jahannam itu seburuk buruk tempat menetap dan tempat terliam. Tidak ada tempat yang lebih buruk daripada neraka. Maka kita berdoa, Wakina, Wakina, itu tiga kalimat. Ini raka seara, Wakina, tiga kalimat. Tiga kata. Tiga kata. Pertama, Wak dan. Kedua, Ki. Artinya, jagalah. Na, yang ketiga, kami. Dan jagalah kami. Bahasa aratnya cukupan, Wakina. Terjemahnya, dan jagalah kami. Insya Allah. Akhlak berikutnya adalah, tidak boros dan tidak kikir dalam belanja. Dalam nakah. Tidak boros dan tidak kikir. Boros itu jelek, kikir juga jelek. Karena itu dua kutub ekstrim. Boros itu ekstrim, kikir ekstrim pulang. Yang baik adalah, pertengahan diantara kedua. Jermawan. Bukan pikir, bukan uros. Itu diungkapkan, pada ayat 67. Dan orang-orang yang apabila mereka berimpah. Apabila mereka memberi nafkah. lam yusrifu tidak berlebihan. Tidak boros. Walam ya keturuk dan tidak elit. Tidak kikir. Terus bagaimana? Wa kana bayina zadikat awam. Pertengahan diantara wajah. Masya Allah. Ini salah satu diantara bentuk keseimbangan. Salah satu diantara bentuk keseimbangan adalah keseimbangan di dalam belanja. Keseimbangan di dalam berimpah. Sebab kalau orang boros, nanti tidak ada yang bisa disisihkan. Kalau orang kikir, itu sifat tercelak. Bagaimana akan beruntung kalau orang kikir? Orang yang beruntung, itu adalah orang yang terbebaskan dari sifat kikir. Siapa yang dilindungi dari kekikiran jiwanya, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ingin menjadi orang yang beruntung, jadilah dermawan. Orang dermawan itu berarti dia baik sangka sama Allah. Orang kikir itu buru sangka sama Allah. Secara implisit. Baik sangkanya gimana orang dermawan? Ketika memberi, dia berinfat, ketika berbagi, dia yakin betul bahwa ada balasan terbaik dari Allah. Adakah balasan untuk kebaikan selain daripada kebaikan pula? Kalau kalian berbuat baik, berarti kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, berarti telah berbuat buruk kepadanya pula. Berbaik sangka kepada Allah. Di antara baik sangkanya adalah bahwa Allah akan ganti. Kalau Allah berikan ganti di dunia, itu baru DP. Tapi ganti yang sesungguhnya, itu adalah di akhirat. Allah akan menggantinya. Itu untuk orang yang kalian impati. Ganti di dunia, sudah enggak kurang-kurang. Apalagi ganti di akhirat. Yang namanya balasan itu di akhirat. Dunia itu darul amal. Negeri tempat kita beramal. Sedangkan akhirat darul jazah. Negeri tempat kita mendapatkan balasan. Jadi jangan banyak mengharap balasan dari Allah di dunia. Balasan yang sesungguhnya itu di akhirat. Walaupun di dunia sebenarnya kita juga sudah dapat banyak balasan. Tapi itu belum seberapa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tak lain. Kalian itu nanti akan dapat balasan kalian secara utuh, penuh pada hari qiyamah. Balasan di dunia? Jadi tidak boros, tidak bikin. Dalam belanja, dalam memberi nampak. Maksud juga dalam berinfak. Apa ada boros dalam berinfak? Ada. Contohnya bagaimana? Ada orang pernah datang kepada Nabi s.a.w. Dia membawa segenggam emas. Ya Rasulullah, ini segenggam emas saya infakan di jalan Allah. Saya tidak punya yang lain. Rasul berpaling. Kejar lagi Rasul berpaling. Kemudian, diambil oleh Rasulullah, dirempak. Rasul kemudian mengingatkan, apakah seseorang di antara kamu berinfak. Kemudian, besok dia, ya takkah fakunnas, meminta-minta kepada orang lain. Maka beliau bersabda, innamas sadakatul anta harifina. Sedekah itu dari punggung kekayaan. Maksudnya, hendaknya ketika seseorang bersedekah, itu dia masih ada kecukupan dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Rasul tidak mau menerima sedekahnya sahabat tadi, karena ia akan jadi beban bagi orang lain. Berbeda dengan sikap Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar dalam rangka untuk membiayai perang tabu, dia berimpak dengan seluruh hartanya. Ketika Rasul tanya, apa yang kau tinggalkan, apa yang kau sisakan untuk keluarga mu, wahai Abu Bakar? Dijawab, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Omar menginfakkan separuh hartanya. Itu kondisi-kondisi khusus, dalam keadaan khusus pula, dan orang-orang khusus. Yang dengan infaknya, tidak kemudian menjadi beban bagi orang lain. Karena khususnudzernya, kepada Allah SWT, sangat kuat, kedekatannya dengan Allah SWT. Tidak berapa ini? Tidak lima ya. Yang pertama, yang kedua, santun, tak cepat malah. Yang ketiga, tahajud, sholat malah. Yang keempat, takut ada Allah. Yang kelima, tidak boros, tidak pikir. Ini sifat-sifat mulia, ibadahullah. Kita lanjutkan. Dan orang-orang yang tidak berdoa, kepada Tuhan yang lain, bersama doanya kepada Allah. Maksudnya, tidak berbuat syiru. Jadi, berdoa kepada Allah, dan kepada yang lain, itu syiru. Berdoa kepada Allah saja, itulah tawafi. Ibadur Rahman ini, mereka tidak berdoa, kepada sesuatu yang lain, di samping doa mereka kepada Allah. Berarti, murni. dan mereka tidak membunuh jiwa, yang dimuliakan oleh Allah. Kecuali dengan cara yang hak. Dengan cara yang hak. Karena kisah, subhanallah. Orang membunuh orang lain, dengan sengaja, kemudian diproses secara hukum, dia dipisah. Keluarganya semuanya menuntut, untuk dikisah, dibunuh. Dengan cara itu, orang tidak berani, asal main bunuh orang lain. Karena akan, terkena, hukuman kisah. Kalau keluarganya menuntut. Dengan begitu, maka, keamanan, dan kehidupan, terjadah. Walakum fil kisah si hayatu, ya unil albab. Untuk kamu sekalian, dalam menegakkan hukum kisah, itu ada jaminan kehidupan. Kalau ini tidak ditegakkan, maka orang main-main dengan, penyanyawa. Begitu. Walayazunum dan tidak bersinah. Di dalam ayat ini disebutkan tiga hal, yaitu, jauh dari syirik, menjauhi, kejahatan berupa membunuh, dan menjauhi kisah. Atau dengan kata lain, akhlak berikutnya adalah, at-tawhid. Ada tiga hal di sini disebutkan. Tauhid, yaitu, walladhina laya du'una ma'allahi ilahan ahad. Memurnikan tauhidnya, penghambaannya hanya kepada Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, have the nafs, menjaga keselamatan jiwa. Tidak membunuh. Tidak membunuh artinya menjaga keselamatan jiwa. Jadi ibadur rahman itu, memuliakan jiwa manusia, tidak mengenyakkan nyawanya, menjaga keselamatan jiwa. Itu sifat ibadur rahman. Walaupun punya kekuasaan, walaupun punya ini segala macam, jiwa manusia itu dimuliakan. Tidak boleh sembarangan mempermainkan nyawa manusia. Besar-besar. Sebagaimana syirik itu dosa besar, kalau orang mati dalam keadaan syirik, maka kekal di merah. Membunuh orang lain, mengenyakkan jiwa secara batil, itu juga dosa besar. Pengancamannya di dalam ayat lainnya. Janganlah. Kemudian, tidak berzina. Artinya apa? Menjaga kemuliaan. Menjaga kemuliaan. Menjaga kecurunannya pura. Dia bersinah. Khifzul al-air. Jadi at-tawqid, bertawqid kepada Allah. Khifzul nafs, menjaga keselamatan jiwa. Dan yang tiga, khifzul al-air. Menjaga kemuliaan. Menjaga kemuliaan. Menjauhi perbuatan zina. Ini jajaran dosa-dosa besar. Makanya, ketika Rasul s.a.w. ditanya oleh seorang sahabat tentang dosa-dosa besar, beliau sebutkan, engkau berdoa atau beribadah kepada selain Allah atau bersama dengan Allah. Padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu syirik. Yang kedua, disebutkan oleh Nabi, membunuh jiwa tanpa hak. Yang ketiga, disebutkan oleh Nabi, engkau berbuat keji, berbuat zina kepada istri tetanggamu. Itu dosanya jauh lebih besar. Walaupun zina itu dosa sudah besar, tapi kalau itu dilakukan terhadap orang yang masih ada hubungan tetangga, jauh lebih besar lagi dosanya. Karena seharusnya, tetangga punya hak untuk berbuat, apa namanya, disikapi dengan ehsan. Berbuat baik kepada tetangga. Ini pagar malah makan tanaman. Itu lebih besar dosanya. Begitu. Tentang ayat ini, tentang ayat ini, Ibn Al-Qayyum Rahimahullah mengambil satu kesimpulan. Usulul ma'asi talatah. Begitu beliau sebutkan dalam alfawad. Jadi, biang-biang maksiat itu ada tiga. Ini biangnya. Biang maksiat itu tiga. Yang pertama, ta'alluqulqalbi bighairillah. Bergantungnya hati kepada selain Allah. Itu biang maksiat pertama. Bergantungnya hati kepada selain Allah bisa berujung syirik. Bisa berujung syirik. Satu. Yang kedua, ta'alluqulqulati al-ghadabiyyah. Memperturutkan kekuatan amarah. Biang maksiat yang kedua, biang dosa yang kedua adalah ta'alluqulqulati al-ghadabiyyah. Memperturutkan kekuatan amarah. Kalau memperturutkan kekuatan amarah, nanti sampai bisa berujung kepada pembunuhan kepada jiwa orang lain. Yang ketiga, kata beliau adalah ta'alluqulqulati al-shahwaniyah. Memperturutkan kekuatan syahwat. Ketika orang memperturutkan kekuatan syahwat, nanti sampai terjumus kepada perbuatan zina. Dan ibadurrahman dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ketiga hal tersebut. Maka tidak berdoa kepada israelin Allah bersama Allah. Tidak membunuh jiwa yang dimuliakan Allah. Kecuali dengan alasan yang tidak bersinah. Artinya apa? Mereka berikan tumpunya kepada Allah. Mereka tidak memperturutkan kekuatan amarah. Mereka tidak memperturutkan kekuatan nafsu syahwat. Subhanallah, ini akhlak ibadurrahman. Wama yafa'al dhalika yalqa'atama. Siapa yang melakukan itu? Berarti berbuat syirik, membunuh jiwa, berzina, ia yalqa'atama. Ia mendapatkan apa namanya? Siksaan. Hukuman. Apa itu? Yudha'af lahul azabu yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Dilipatkan dakan azab paginya pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dalam keadaan terhidah. Ada syirik, maka kekal di dalam. Selain daripada dosa syirik, dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampunkan tanpa menyeksa orang yang melakukannya. Dan kalau Allah menghendaki, Allah menyeksanya. Kemudian dihentaskan dari api neraka karena ada iman. Lalu bagaimana dengan orang yang bertobat? Sebentar. Ayat sebelumnya, 70. Kecuali orang yang bertobat dan beriman serta beramah salih. Itulah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Allah adalah maha pengampun, maha penyayat. Maka di antara sifat ibadur rahman berikutnya adalah at-tawbah. Tawbah. Suka tobah. Itu ibadur rahman. Dan siapa yang bertobat dan beramal salih? Fa'innahu yatubu ilallahi matabah. Maka sesungguhnya ia telah kembali ia kembali kepada Allah matabah dengan tawbah yang sebenarnya. Jadi ciri orang bertobat itu adalah ia beramal salih. Mengisi kekosongan dengan amal salih. Maksudnya bagaimana? Namanya orang berbuat maksiat. Maksiat itu kan aktivitas. Iya kan? Yang aktivitas ini terjadi pada unit waktu tertentu. Ketika orang bertobat, tadinya unit waktu itu diisi dengan aktivitas maksiat, maka dia ganti dengan amal salih. Unit yang sebelumnya digunakan, unit waktu yang sebelumnya digunakan untuk berbuat maksiat, diganti kontennya dengan amal salih. Maka kalau orang bertobat, tidak melakukan amal salih, nanti akan kembali terjermus kepada perbuatan maksiat. Karena apa? Karena waktunya kosong. Maka jangan dibiarkan waktunya itu kosong. Waktu yang digunakan untuk maksiat sebelumnya, jangan dikosongkan. Kalau dikosongkan dari amal salih, nanti seret lagi kepada perbuatan maksiat. ini rahasianya mengapa banyak ayat-ayat ketika menyebutkan tentang taubat, maka diiringi dengan amal salih. Supaya apa? Aktivitas yang ditinggalkan berupa maksiat berganti dengan aktivitas baru, yaitu amal salih. Dan itulah diantara makna yang disebutkan pada ayat 70 tadi. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, ya beriman, beramal salih, keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang pertama adalah unit waktu, bagian waktu yang tadi digunakan untuk keburukan, Allah ganti dengan amal salih. Melakukan amal salih. Ini satu. Yang kedua, diantara makna ayat ini adalah keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya itu kemudian dia bertobat kepada Allah dan dengan bertobat kepada Allah menyesali atas perbuatannya kemudian mengisi dengan melakukan perbuatan yang baik maka Allah ganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan. Masya Allah ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diantara sifat Mubatul Rahman adalah At-Tawbah. Waktunya gimana? Mas Desen? Keliatannya sudah habis waktunya ya. Sekarang kita sisakan jam 6.31 Kita sisakan barangkali nanti ada tanya jawab atau kita selesaikan? Kita selesaikan ya secara singkat aja. Baik. Menjauhi berarti jujur. Ibal sidik. Sidik. Adamul kadib tak listah. Diungkapkan oleh ayat orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Justah. kalau mereka melintasi hal-hal yang sia-sia. Mereka melintas dalam keadaan tetap menjaga kemuliaan. Jadi, mereka memiliki sifat sidik menjauhi. Sifat berikutnya adalah berpaling dari hal yang sia-sia. Berarti waktunya efektif. Berpaling dari hal-hal yang sia-sia. kemudian berikutnya, kubulu al-mawa'id mau menerima nasihat. Mau menerima nasihat. Ini ibadul rahman. Di nasihat tidak terima. Dikatakan kan undur makal walatan dur makal. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. maksudnya lihat tentang masalah sakleknya. Bukan personal sakleknya. Kontennya apa. Kalau baik terima. Seperti yang tadi kita sebut di awal di antara mana tawabit. Dan orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan. Diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Diingatkan dengan hadis-hadis Nabi. Tidak tuli dan tidak buta. Masanya mau mendengar mau melihat. Kalau orang dinasehati seperti tidak dinasehati masuk teringat kanan keluar teringat kiri itu seperti apa namanya tinggi. Apalagi masuk teringat kanan keluar teringat kanan mentah. sifat berikutnya adalah adib tihan adib tihan ilallah berdoa kepada Allah berdoa orang-orang yang berdoa Wai Tuhan kami adugerahkanlah penyejuk mata membahagia jiwa dari dari pasangan dan dari keturunan kami tidak bisa ditutup dari sentral karena bukan khas susah dan jadikan kami ikutan atau imam bagi orang-orang yang bertakwa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang manfaatnya tidak terhenti pada diri sendiri tapi juga kepada orang-orang yang ada disebut itulah orang-orang yang mendapatkan balasan berupa tempat yang tinggi al-gurfa surga disebabkan kesabaran mereka dan mereka mendapatkan penghormatan dan salah selamat itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat berdiam terakhir Allah tak hiru terhadap kalian Tuhanku tak hiru kepada kalian kalau bukan karena doa kalian bagaimana kalian berdoa kepada Allah wahai orang-orang yang tidak beriman wahai orang-orang kafir faqat kadabtum pasaufayakunulisama selalu kalian telah meristakan pasaufayakunulisama ini tentang apa namanya sifat atau akhlak ibadur-raqman yang terbentang dari ayat 63 sampai 77 dari surat Al-Qurhan yang pertama tawadu yang kedua santun Al-Hilm yang ketiga Al-Tahajjud yang keempat takut dari adab Allah terhadap adab Allah Al-Khawfumin Adabillah yang kelima tidak boros tidak kikil yang keenam jauh atau tawkhid kemudian yang ketujuh khibdun nafs menjaga keselamatan jiwa yang kedelapan menjaga kehormatan berikutnya adalah at-taubah berikutnya lagi adalah as-sidq yujur yang menjauhi kedustaan yang selanjutnya berpaling dari hal-hal yang sia-sia mau menerima nasihat dan alip tihar berdoa kepada Allah semoga Allah memberi manfaat bagi setiap ilmu yang ditambahkannya kepada kita barakat barakat walaikum walaikum wa rahmatullahi wa barakat wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh syukur masyarakat materinya untuk sesi ini kita akan buka sesi tanya jawab kemungkinan ada diantara jemaah sekalian yang masih belum terlalu faham terkait masalah materi yang tadi dikapalkan oleh usaha kami buka mungkin bisa melalui chat dan juga bisa bertanya langsung silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa rahmatullahi saya mau tanya Ustaz saya nama saya Yenti Kurnia tadi Ustaz tak salah itu nomor poin keempat itu tidak boleh pikir tidak juga boleh boros gitu lalu tadi apa namanya kalau jadi kalau apa ya artinya gini jangan tidak menerima infak takut menjadi beban gitu ini sama enggak Ustaz pertanyaan saya itu sama enggak dengan begini Ustaz kalau orang itu banyak hutang gitu enggak 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 usah berpedekah tapi bayarkan hutangnya dulu gitu Ustaz itu sama enggak sih Ustaz kalau pada poin itu begitu Ustaz syukur ini ini saya berinfak sunnah atau saya membayar hutang yang hukumnya wajib gitu kan iya pertanyaannya antara yang sunnah dengan yang wajib mana yang didahulukan yang didahulukan adalah yang wajib bayar hutang jadi orang punya hutang 50 juta dia punya uang 50 juta apa yang dilakukan pertama ini diinfakkan jangan bayarkan hutang itu wajib kalau toumbamanya berinfak berinfaklah yang tidak mengganggu apa namanya atau yang tidak menyebabkan maksud saya kita jadi taksir pihak tilgheir lalai terhadap hati orang umpamanya sebagian dari hasil yang kita dapatkan kita infakkan kemudian hutangnya kita cicil maaf saya cicil dulu ya separohnya kalau yang bersambutan mengisinkan itu kita lagi sebagainya diinfakkan silahkan jadi pada dasarnya bahwa memenuhi hak orang lain apalagi sudah jatuh timpunya dan kita mampu kita mampu maka itulah yang berbeda kecuali kalau orang belum mampu maka dia mengupayakan kemampuan itu semoga ditolong oleh Allah subhanahu Allah orang sudah mampu tapi menunda-nunda pembayaran padahal sudah jatuh timpuk itu Alhamdulillah Alhamdulillah syukran Ustaz Alhamdulillah Amin Mungkin ada lagi yang ingin bertanya silahkan bisa melalui chat dan juga bisa secara masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Ustaz izin bertanya yang kedua itu santun santun terhadap mungkin perkataan atau sikap orang-orang yang tidak baik santun itu mohon contohnya Ustaz apakah kita hanya diam dan bersabar atau bagaimana Ustaz orang ngomong ke kita picik apa lagi picik bodoh deso katro kata-kata yang jalan itu contoh kanan terus bagaimana sikap kita apakah kita mengatakan kau yang picik kau yang ini kanan ini itu berarti kita menjawab dengan perkataan yang sama kita tidak menjawab dengan perkataan yang sama kamu itu orang yang tukang bohong kamu itu orang yang apa namanya bisa nasehat tapi tidak bisa menjalani untuk diri sendiri sarung plikat ditondomi iso nasehat orang iso ngelakoni jargoni iso ujar gak bisa ngelakoni buh paham orang oh banyak segala macam kau tukang berbuat dosa suci segala macam ngomong itu ada kita gimana sikap kita sikap kita adalah kalau itu ada pada diri saya semoga Allah mengalami gitu itu kan contoh kalau ada pada diri saya semoga Allah mengalami kalau ternyata itu tidak ada pada diri saya semoga Allah mengalami kan enak kalau itu ada pada diri saya semoga Allah mengalami saya kalau itu tidak yang kau katakan itu tidak benar semoga Allah mengalami jadi kita tidak terjebak kepada saling cangsi maki satu sama lain ini terutama di media sosial hati setiap postingan itu ada hisapnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang baik ya hisapnya yang buruk balasannya buruk buruk maka bersikaplah bersetatuslah sesuai dengan tingkat akhlak Anda tingkat akhlak di situ muncul orang sesuai dengan akhlaknya kebetulan kebetulan harus apa namanya tidak dibiarkan liar begitu saja makanya kita perlu perlu dakwah itu dakwah itu itu ada ibarat orang nanam itu ada nanam pohon-pohon besar ada nanam apa namanya selingannya sayur apa namanya tanam-tanam yang bisa cepat dipanyai nanam pohon-pohon besar itu membina supaya apa ketika ada hujan lebat segala macam ini tetap tegak bumi ini juga tanah tidak tergelus tidak longsor tapi kalau tanamannya itu tanaman sayur semuanya di pegunungan udah longsor ini semuanya jadi ada dakwah-dakwah yang yang mengingatkan orang ini dan itu yang sifatnya seperti menanam pohon-pohon apa namanya sayur mayur atau tanaman-tanaman yang disiapkan tapi jangan lupa membina itulah yang nanti akan menjaga umat ini menjaga apa namanya ajaran-ajaran mungkin ada lagi yang ditanya dipersilahkan ada lagi yang sepertinya sepertinya habis sudah tidak ada lagi yang berikutnya baik insyaallah acara yang akan datang masih akan kita bersarankan yang insyaallah teman-teman ini adalah Ustaz Sofad Juhari itu dengan tema fikir investasi investasi jadi bagi jamaah yang mau ikut tunggu depan bisa join lagi di sumber yang sama selanjutnya kami persilahkan ke Ustaz Tarwan Sofad Amin Sofad untuk menutup closing statement dan juga pembacaan doa saya muliakan diri Anda dengan sifat-sifat mulia ya tinggikan kedidukan Anda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak ibadur rahmat dan kita mohon semuanya kepada Allah agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang Allah tambahkan kepada kita Allah ma'alif alal khairi kurubana wa aslih lata bayinina wahdina subuh al-salam wa najina minatulumati ilan nur irahmatika ya arhaman rahmin Allah manfa'na bima' anlamtana wa'allimna ma' yanfa'una wasitna ilma walhamdulillahi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 Terima kasih.